Konten ini full spoiler, tanpa lama-lama lagi yuk kita masuk ke isi ceritanya Melanjutkan dari cerita sebelumnya Sekarang Xiaoyan telah menembus ke tahap akhir Dewa Bintang 9 Bintang Doki-nya telah mencapai 1,4 miliar Dan dibutuhkan setidaknya 2,1 miliar untuk puncak Dewa Bintang 9 Jadi Xiaoyan harus terus bekerja keras Lengan Xiaoyan perlahan terulur ke arah bola cahaya berwarna darah kedua Tiba-tiba Xiaoyan merasa seolah-olah diganggu oleh nasib buruknya Ini karena dia selalu sial jika dihadapkan dengan membuka harta Akankah aku akan sial lagi? Atau mungkinkah datangnya nasib sial karena pengaruh dari roh dunia? Humam Xiaoyan Ketika orang tidak beruntung Mereka selalu ingin menemukan beberapa metafisika untuk menghibur diri mereka sendiri Xiaoyan merasa khawatir Lenganya perlahan menembus ke dalam bola cahaya berwarna darah dengan tiba-tiba Lengan Xiaoyan menegang Seolah dicengkram sesuatu Dan Xiaoyan tiba-tiba menariknya dengan keras Bola cahaya berwarna darah kedua tiba-tiba meledak Bahkan memantulkan sosok Xiaoyan ke belakang Setelah bola cahaya berdarah meledak Itu berubah menjadi kabut darah setinggi ratusan kaki Lalu memadat menjadi sosok besar di udara Melihat sosok besar ini Xiaoyan segera menunjukkan keterkejutan Sungguh nasib yang terkutuk Tidak hanya aku gagal mendapatkan harta Tetapi justru mendatangkan binatang huas Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan tawa masam Dia tidak lagi memiliki keberuntungan yang tidak wajar Setidaknya setiap kali dia membuka kotak harta Dia merasa keberuntungannya benar-benar hilang Dalam kabut darah Binatang huas tak menyenangkan itu dibungkus dengan lapisan tipis Seolah-olah belum lahir Namun meski begitu auranya yang ganas dan kuno masih bisa dirasakan Di bawah tatapan Xiaoyan binatang itu terlepas dari membran Lalu geraman yang penuh permusuhan menyebar Kabut abu-abu di sekitarnya bergegas ke arahnya dengan gila-gilaan Bahkan medan yang awalnya dipenuhi kabut abu-abu Berubah menjadi jelas dalam sekejap Xiaoyan mengerutkan keningnya Baginya hilangnya kabut abu-abu ini bukanlah hal yang baik Ini karena setelah kabut abu-abu menghilang Maka orang-orang yang mengepungnya akan dengan mudah menemukannya Binatang itu mengeluarkan auman keras Kejutan yang diisi dengan energi iblis juga melonjak Xiaoyan mundur dengan tergesa-gesa Intensitas energi iblis yang terpancar dari tubuhnya mengejutkan Xiaoyan Itu adalah energi iblis terkuat yang pernah dia rasakan Yang terbaik adalah memiliki sesuatu yang mengejutkan setelah kamu memakan semua kabut abu-abu Ucap Xiaoyan melihat sosok besar di kabut darah Saat berikutnya angin kencang meraung Itu adalah kibasan dari sayap besar berwarna darah yang menutupi langit dan bumi Tatapan Xiaoyan terkunci pada binatang besar yang tergantung di udara Seluruh tubuhnya berwarna merah darah Ditutupi dengan sisik berwarna darah Tubuhnya ramping dan besar Meskipun memiliki tubuh naga Ia menumbuhkan dua sayap Ketika sayapnya mengepak Udara di sekitarnya tampak kering Binatang buas ini sepertinya berasal dari zaman kuno Aku tidak tahu apakah itu sudah mencapai ranah reruntuhan Jika demikian Akan lebih baik lagi mengirimnya ke dalam dimensi reruntuhan spiritual pagoda emas Ucap Xiaoyan Sementara Xiaoyan berbicara Naga berskala darah itu tiba-tiba meraung ke arahnya Tampaknya dia tidak ingin memiliki terlalu banyak komunikasi mendalam dengan Xiaoyan Sekarang dia hanya ingin merobek Xiaoyan Pada saat ini tidak jauh dari lokasi Xiaoyan Delapan sosok yang mengejarnya akhirnya tiba Dan mereka memandangi naga berskala darah dengan mata terkejut Tampaknya keberuntungan pria Taishu sedikit buruk Dia benar-benar bertemu dengan naga raksasa berskala darah ini Aku mendengar bahwa Raja Ibis Tianhe pandai memelihara naga Dan semuanya sangat kuat Ketika pria Taishu bertemu naga raksasa berskala darah ini Aku khawatir tidak ada kesempatan baginya untuk pergi Ucap salah satu dari delapan orang itu Karena ini masalahnya kita tidak perlu melakukan apa-apa Kita bisa menunggu naga berskala darah ini menghabisinya Bahkan jika orang ini bisa mengalahkan naga berskala darah Dia pasti akan membayar harga yang mahal Untuk sementara kita hanya perlu menunggu sebelum menuai keuntungan menjadi seorang nelayan Jawab salah satu dari delapan orang tersebut Semua orang mengangguk setuju Mereka berdiri di kejauhan Dan diam-diam menyaksikan pertempuran yang akan pecah Naga raksasa berskala darah sudah mengepakan sayapnya Mencabuk angin kencang dan meraung ke arah Shoyan Mulut naga itu ditutupi dengan gigi yang sangat tajam Dan menggigit ke arah Shoyan Ekspresi Shoyan masih acu tak acu Dia hanya mengangkat telapak tangannya saat ini Melihat pemandangan ini semua orang lebih terkejut Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Shoyan Di depan naga raksasa berskala darah Sosok Shoyan tampak lemah dan rentan Apakah orang ini ingin melawannya dengan kekuatan tubuhnya? Sungguh kebodohan Hal yang paling kuat tentang naga berskala darah ini adalah pertahanannya Pria Taesu itu hanya mengejar kematian Ucap delapan orang itu tidak dapat memahami apa yang dilakukan Shoyan Adegan dimana mengangkat tangannya untuk melawan naga berskala darah Merupakan tindakan yang terlihat konyol Dalam sekejap naga berskala darah mendekati Shoyan Dan sosok besarnya menutupi Shoyan sepenuhnya Pria Taesu itu akan mati Sebentar lagi kita hanya perlu bergandengan tangan untuk menangani binatang buas ini Ucap salah satu dari delapan orang itu Bukankah sebelumnya ada dua pria Taesu? Saat ini hanya ada satu Mungkinkah satu lainnya sudah mati tertelan? Tanya salah satu di antara delapan orang itu Ya aku juga merasa seperti itu Lagipula naga raksasa berskala darah ini sangat kuat Ngomong-ngomong bisakah kita memiliki kesempatan untuk membunuhnya? Ucap salah satu di antara delapan orang tersebut Selama kita semua tidak menahan diri Seharusnya tidak sulit untuk membunuh naga ini Kamu mungkin tidak tahu bahwa naga ini mengandung kekayaan besar dari Raja Ibis Tianhe Jawab salah satu dari delapan orang itu sambil menatap Xiaoyan Naga raksasa yang dibesarkan oleh Raja Ibis Tianhe sangat istimewa Desas-desus mengatakan selama seseorang bisa mengalahkan naga berskala darah Seseorang akan bisa menghubungkan esensi darahnya Siapapun yang bisa menyatukan darahnya Maka akan mendapatkan kekuatan dari naga raksasa Kekuatan pertahanan naga darah ini luar biasa Dan kekuatannya sangat membantu dalam pertempuran Dibandingkan dengan keterampilan bertarung apapun Warisan semacam ini lebih praktis Ucap orang itu Mata semua orang berbinar ketika mendengar kalimat ini Dan mereka jelas sangat tertarik dengan kekuatan naga yang dikatakan orang itu Bagaimanapun kekuatan pertahanan yang kuat akan mempengaruhi kemenangan mutlak dalam pertempuran Bahkan dihadapkan level yang lebih tinggi setidaknya tidak akan langsung dilenyapkan oleh lawan Untuk eksistensi kabah dan kaisar di bawah langkah kelima Jantung emasnya masih merupakan kelemahan Jadi mendapatkan pertahanan yang kuat merupakan hal yang paling dibutuhkan semua orang Setelah mendengar apa yang dikatakan orang sebelumnya Mereka menjadi sangat tertarik dengan naga raksasa bersisik darah Tunggu dulu semuanya Apa yang baru saja terjadi Ucap orang itu kembali memfokuskan matanya kepada Shoyan Pemandangan yang mereka lihat saat ini hanya Shoyan yang berdiri sendirian Naga berskala darah menghilang secara tiba-tiba Hilangnya naga berskala darah menyebabkan semua orang menggosok mata mereka Setelah memastikan bahwa itu benar-benar menghilang Mata mereka menjadi semakin terkejut Mereka melihat Shoyan berdiri tegak dengan tenang Dan tangannya masih terentang Meskipun mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Shoyan Hilangnya naga berskala darah pasti ada hubungannya dengan Shoyan Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Kemana perginya naga berskala darah itu? Ucap semua orang bahkan lebih bingung Mereka sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja terjadi Hilangnya naga berskala darah terlalu misterius Kalian semua, kapan kalian akan menyergap? Ucap Shoyan suaranya bergema di telinga semua orang Ada pun kemana naga raksasa berskala itu Shoyan telah memindahkannya ke dalam dimensi reruntuhan spiritual Lantai 12 pagoda emas Seperti yang diharapkan Shoyan Bahwa jenis binatang buas yang ada di zaman kuno ini Kemungkinan besar mencapai ranah reruntuhan Sehingga Shoyan bisa mengirimnya ke lantai 12 pagoda emas Ketika naga raksasa berskala darah memasuki lantai 12 Dua binatang kuno lainnya sedang mengawasinya dengan hati-hati Satu di kiri dan satu di kanan Dan dua binatang kuno di kiri dan di kanan ini tidak lain adalah Juying dan Shouju Sementara itu di dunia luar Delapan orang itu tidak bersembunyi lagi Mereka bergegas keluar bersama dan langsung mengepung Shoyan dari segala arah Mereka segera membentuk segel tangan rumit Dan kekuatan pengekangan yang kuat datang ke arah Shoyan Namun Shoyan hanya tersenyum dingin Pikirannya bergerak dan tiga formasi besar yang telah diatur sebelumnya terbuka pada saat yang bersamaan Saat berikutnya dua sosok perlahan muncul keluar dari bayangan Shoyan Mereka tidak lain adalah avatar Yuan Shen dan avatar Tai Su Di bawah peningkatan tahanan roh Tiga formasi besar telah mencapai kualitas yang belum pernah terjadi sebelumnya Pada saat ini formasi sembilan segel guntur mencakup delapan orang dalam sekejap Dan kekuatan batasannya yang kuat secara langsung mengurung mereka ke dalamnya Sial, ini jebakan Orang itu diam-diam sudah membuat perhitungan Ucap mereka ketika melihat formasi besar serta kedua sosok yang tiba-tiba muncul di sisi Shoyan Pada saat berikutnya bola api besar muncul di tanah dan udara Pemandangan ini membuat pupil mata delapan orang itu semakin menyusut Di tanah dan di udara, nyala api yang mengerikan menyelimuti semua orang Dan dalam kau barang api itu bercampur dengan inti guntur void yang kuat 24 gerbang abadi juga memadat Kemudian berputar dengan liar Kekuatan jiwa yang kuat berubah menjadi tekanan spiritual yang dapat menghancurkan jiwa manusia Tiba-tiba ada jeritan satu demi satu dari delapan orang itu Shoyan dan dua avatarnya juga terjebak oleh tiga formasi besar secara bersamaan Apa yang diinginkan Shoyan adalah menyelesaikan mereka dengan cepat Itu karena dia tidak tahu kapan 853 akan bangun Semua trik yang digunakan saat ini jelas bukan metode yang dimiliki oleh Taesu Begitu dilihat olehnya, maka identitas Shoyan pasti akan terungkap Shoyan tidak berani menunda Segera avatar Yuan Sen memimpin dalam menyerang Dengan satu pukulan keras dari avatar Yuan Sen Itu langsung menembus dada pria langka ketiga Setelah jantungnya hancur Kekuatan keabadian yang tersebar menyapu ke tubuh Shoyan yang ditutupi armor dewa palsu Kekuatan keabadian yang habis pada armor dewa palsu diisi kembali Shoyan merentangkan tangannya Dan armor dewa palsu mengikutinya sepenuhnya Dengan pikirannya, kelima jari itu menjulur lalu berubah menjadi cakar tajam yang menusuk ke arah jantung Hanya dalam beberapa nafas, serangan gabungan Shoyan memusnahkan empat orang Sedangkan untuk tubuh asli Shoyan, dia membunuh satu orang dan melukainya secara serius Dalam waktu singkat delapan orang itu kehilangan setengah dari kekuatan tempur mereka Tentu saja hal yang paling sulit adalah langkah kelima dari dua yang terkuat Sial, jika ini terus berlanjut kita semua akan mati di sini Semuanya, demi hidup dan mati kita sendiri kita harus membakar esensi darah jiwa kita Teriak keabadian kaisar langkah kelima mengeluarkan raungan marah Kekuatan formasi Shoyan terus melemah Dan kekuatan penekanan tidak lagi sekuat di awal Mereka yang masih hidup menembak ke belakang dengan kecepatan tinggi Mencoba untuk keluar dari formasi Shoyan Namun Avatar Yuan Sen melangkah ke dalam kehampaan dengan ganas Sosoknya melesat seperti bola Meriam Dalam prosesnya dia mengangkat tangannya dan menghantam ke arah keabadian kaisar langkah kelima yang berbicara Shoyan tidak tahu apakah itu langkah kelima yang memimpin tim ini Tetapi siapapun yang berbicara Shoyan akan membunuhnya lebih dulu Kekuatan jiwa langkah kelima ini sedikit lemah Sehingga tekanan spiritual yang dibentuk oleh 24 gerbang abadi memiliki pengaruh besar padanya Melihat Avatar Yuan Sen menargetkannya Sontak saja pupil mata pria langkah kelima itu menyusut Tinju Avatar Yuan Sen membesar dengan cepat di matanya Segera dia memuntahkan esensi darah jiwa dan mengembunkan kekuatan keabadian yang agung di tinjunya Lapisan segel emas muncul di tinjunya Dengan ledakan keras tinju keduanya bertabrakan seperti meteorit Lapisan kekuatan tumbukan beriak dengan gila-gilaan seperti gelombang air Setelah kepalan tangan bertahan beberapa saat Segel emas pada kepalan tangan pria itu akhirnya runtuh Saat berikutnya kepalan tangan Avatar Yuan Sen mendarat di jarinya Lima jari itu hancur dan sosok langkah kelima terpental ke belakang Matanya menunjukkan ketakutan Jelas dia dikejutkan oleh pukulan Avatar Yuan Sen Sementara tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang Tinju Avatar Yuan Sen yang seberat gunung itu datang lagi Pada tabrakan kedua Keduanya sekali lagi membentuk konfrontasi jangka pendek Tetapi itu hanya sesaat sebelum seluruh lengan pria itu meledak dengan keras Namun kecepatan pemulihan keabadian kaisar langkah kelima juga sangat menakutkan Selama satu atau dua nafas ditembakan Lengannya yang meledak telah tumbuh kembali Hanya saja kecepatan Xiaoyan lebih cepat Tinjunya membombardir seperti pancuran Dan lengannya yang pulih meledak lagi Ketika kecepatan pemulihannya tidak bisa mengimbangi Tinju keempat Xiaoyan mendarat dengan keras di dadanya Rupanya orang kuat di tingkat ini juga memiliki baju besi bagian dalam Dengan kekuatan defensif yang sangat luar biasa Ketika pukulan Xiaoyan mendarat di dadanya Xiaoyan merasakan sakit dari tinjunya dan melihat baju besi ditutupi dengan duri yang tajam Tapi meski begitu tinju Xiaoyan tidak berhenti Dia terus menghantamnya dengan liar Meskipun kekuatan pertahanan baju besi pria itu mencengangkan Di bawah pukulan berat Xiaoyan yang terus menerus Armor itu menunjukkan tanda-tanda runtuh Hanya suara tumpul yang terdengar di udara Setelah beberapa pukulan Baju besi itu akhirnya hancur di bawah kepalan tangan Xiaoyan Tinju terakhir Xiaoyan menghantam Pukulan ini langsung menembus tubuhnya Pria langkah kelima itu benar-benar kehilangan kendali Bahkan jika dia menggunakan banyak kekuatan abadi Dia masih tidak bisa bersaing dengan Avatar Yuan Shen Pertahanannya sudah berantakan Dan seluruh tubuh runtuh sedikit demi sedikit Xiaoyan menembus jantungnya Langkah kelima menyemburkan seteguk darah Pada saat ini matanya sudah kabur Xiaoyan meraih kepalanya dengan lima jari Saat pria itu bersiap memohon belas kasihan Kepalanya langsung diledakkan dengan keras Seluruh tubuhnya hancur Hanya menyisakan cincin penyimpanan Langkah kelima diselesaikan lagi Dan sekarang hanya tersisa tiga orang Dibandingkan dengan delapan orang sebelumnya Jelas jauh lebih mudah untuk menangani ketiga orang ini Tapi sebelum Xiaoyan bisa bergerak Mereka bertiga berbalik dan melarikan diri kekejauhan Tanpa menoleh ke belakang Xiaoyan tidak berniat mengejar Sebaliknya dia menyegel kembali Avatar Yuan Shen dan Avatar Tai Su Kedalam peti mati pakoda emas Pada saat yang sama ada suara berderap di belakangnya 841 Apakah kamu baik-baik saja? Ucap suara itu Xiaoyan berbalik dan melihat 853 bergegas ke sisinya Meskipun Xiaoyan tidak bisa melihat wajahnya Dia bisa merasakan bahwa 853 saat ini tampak sangat cemas Dan film pun berakhir Terima kasih yang sudah nonton Nova sampai akhir Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa